Hai kini boleh masuk dek bosta masa-masa didi dihidang ada kini kalau nak makan makanan biar melasuran kalau nak minum minum melasuran dok tadi tadi di basuh-basuh bagaimana makan malam apa yang boleh itu menghidangkan suami mendapat paha pahala hai 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 hidangkan lo mak makan masamurum makinnya makan masamurulai tapi dong ini nak makan-makan suha yo 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 seterusnya siapa kamu anak itu sayidul awalun penghulu yang pertama seketika ada dicintakan Allah subhanahu wa ta'ala maka ditiupkan roh kepada anak telinga sudah dicintakan mata sudah tercintakan seterah sempurna semuanya maka terbujurlah jahsan Adam ditiupkan roh kepada ada kebanyakan ulama berpendapat dari mana roh itu ditiupkan dari lampu boni hai 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 Sampai ke hidung ada penciptaan Adam selama enam hari selalu sepokan tentu tanah ini siapa yang pertama sekali mengucapkan Alhamdulillah adalah Nabi Adam Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 ribuan penyakit dari mulut awal dari badan awal aku itu memang koeversi yang ada di posisi dengan orang diatur dengan orang aku minta-minta-minta bersinnya bahkan aku mencoklah Hacem! Nih, kofor aku ada ini 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 koneguloh pak makanya bersin awal kalau untuk lain sarbet kalau untuk lain kalau bisa pakai baju kalian untuk pakai tangan tutup setelah itu bersin Adam selesai penciptaan Adam telah tutup Adam terusnya dilihat oleh Adam di dalam surga berikan nikmat kepada Adam silahkan makan bukuan yang ada di surga seluruh makanan yang ada di surga silahkan makan apapun yang di dalam surga ini nikmati seluruhnya Adam di awal-awal surah Al-Baqarah diterangkan wahai Adam cuma dengan satu pohon yang doki-dokian Adam apa pohonnya dinamakan oleh iblis itu pohonnya pohon kuldi apa pohon kuldi kuldi itu artinya kekal Adam kalau ingkau makan buah kuldi ini maka ingkau akan kekal selama-lamanya di dalam surga kalau ingkau untuk makan kecampaan Tuhan wakannya di dunia dirayu di iblis Adam di Adam di dalam di dalam di dalam surga dimakan sehingga dicampakan Allah ke dunia dicampakan Allah ke dunia berapa lamanya tidak bertemu dengan awal selama 40 tahun sebelum Adam dicampakan awal sebagai pasangan Adam di dalam surga sendirian mandi ke sudut mandi berjalan di dalam sebuah awal suka emak bahan kelecet umabah bahan kekayu awal itu lain aku disopi aku dapet kalau saya kawar padahal suara pada angkat di dalam kawar 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 banyak makanya ya kalau kawan 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 ya lahi kawan rai kawan ya ya surna surna pah ah lampin puluhan lampin puluhan puluhan kuluhan ikan lalu 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 om wan di kalipa lampin puluhan lalu mal kalau berpasang-pasangan gua bahapun nikmat eh kalau itu lagi berpasangan Adam walaupun bahagian dalam suruh gua dan Adam tetap memikirkan pasangan nampak di ada yang dua ekor burung di dalam surga itu nantok panggil topang dengan tentu topang dengan enggak dua ekor burung dia ada selang topang kelanjian tutupan lain pasangannya maka terpikir oleh Adam bahwa ada pasangan tapi ya Allah ciptakanlah pasangan untuk Oh ya Allah maka diambil dari tulang rusuk Adam sebelah kiri dan bengkok maka diciptakanlah Allah berdiri langsung awa itu di samping Adam alaethi salam di kalanjanya awa eh Bapak Bapaknya awa dalam suratnya maka bERGAL Hai 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 Apa Ijab kau boleh dinikahkan Adam dulu dengan hawa apa maharnya bersolawat kepada Muhammad Muhammad SAW berarti Nur Muhammad itu telah diciptakan Allah sebelum ada di kita bahkan seketika Pena pertama sekali diciptakan Allah apa yang akan kulakukan wahai Allah kata Pena tulislah la inaha illallah Muhammadun Rasulullah betapa besarnya kalimat Muhammad itu setelah kalimat Allah Muhammadun Rasulullah haa Nabi sir anak dari Nabi Adam alaihissalam maka dilihat ke arah dilihat oleh Adam ke arah apa tulisannya tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah siapa sebenarnya Muhammad ini siapa sebetulnya Muhammad ini di tiang-tiang arah seluruh penjuru arah penjuru langit itu tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sehingga Adam berdoa kepada Allah dengan mengatakan dengan dan mengucapkan nama Muhammad Muhammad kita pun Pak Bu kalau nama du'ama tetap mengucapkan nama Muhammad baca kunci doa aku di hijabah oleh Allah yang pertama istighfar Allah aku kesalah nawa dan selamu ikut kepada Allah dan selamu ikut upisalah kepada Allah dan selamu ikut Allah minta ampun kepada Allah istighfar dulu astagfirullah 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 terlebih dahulu kepada Muhammad dan keluarga Muhammad kepada sahabat Muhammad selamat dulu kepada Muhammad setelah itu baru minta ya Allah ya Tuhan ku ya Allah ya Rabbana tolong berikan ya Allah ketunjuk kepada suamiku ya Allah latih kau pulang ya Allah naik makin kau bada ku dah fi naik besok pagi laik dewa kau baik ya Allah ulang naik besok ya Allah anak lah bertigo ya Allah ulang naik lagi ya Allah ini bapak mada tu lapa ibu ibu aja ya Allah ya Tuhan ditemulah wadibin ya wadibin ya Allah malu pernah dua tolah satu ya Allah kau dah penda wakulang lah ditemulah dengan hati dan suan hati dan ikhlas ya Allah amin ya Rabbul Alamin Rabbana alatina pitunya asana wabil akhiratnya asana wabil akhiratnya asana wabil akhiratnya asana kalau berdoa setiap berdoa jangan lupa jangan lupa membaca doa untuk ibu bapak Rabbana berdoa untuk ibu bapak yang berdoa untuk ibu bapak berdoa dan awal disenggulian gua ayah dayong kuala ayah jadim ma'wah yang dilih awal ayah di kunyah ayah 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 ya ampun dosaku 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 yang lupa baru baca salawat kembali kalau tidak memuji Allah terlebih dahulu kalau tidak menyebut nama Muhammad terlebih dahulu bersalah kepada Muhammad di awal doa dia akan doa maka doanya mu'adha kombinasi tergantung di antara langit dan buku ngomong-ngomong aku lupa tinggal berdoa yang puluh sambil berjalan dicolo padi lah dimakannya moci awal berdoa eh ya Allah ya Tuhan doa minta lo sokinan bali yang elok tau mak doa seorang ulama besar suriah selalu mengamalkan apa doanya sama-sama Allahumma rizuqna kama yersu'u buha Allahumma rizuqna kama yersuqul buha aku artinya ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kami rezeki sebagaimana engkau memberi rezeki kepada anak gagak itu apa anak gagak burung gagak tau ya baru anak gagak baru permintaanku lama suri aku kalau anak burung yang lain rupanya burung gagak manote itu anak putih putih sehingga bantuan gagak anak putih itu anak muncul muncul gagak badan badan hit sehingga sehingga dari mak doon muah yang maju anak aku makan itu yang dia makan si anak maju anak gagak aku makan keluarlah aroma harum dari tubuh anak gagak aku jako daripada anak gagak aku sehingga mengundang serangga datang solmi ke dalam salam aku itulah dan dimakan di anak gagak sampai jenilah sampai bulu nam putih jago buah jadi hitam lah hitam yang bagian dan kurung gagak tetap mengawasi anak aku jawa tapi aku nak lelokik bikin dicodoh dia serang tapi awak lelaki masuk anak awak ini lah jawa dicodoh dia makin lama makin minta bulu anak awak anak awak sehingga mengundang jangkri datang nyamu datang datang semu dimakan sampai gudang langit bisa tobang dicodoh dikagak cekor buku anak anak bawalah badak makanan makanan maka seorang berdoa ya Allah berikanlah kami rezeki ya Allah sebagaimana engkau memberikan rezeki kepada burung gagak walaupun di rumah gunai walaupun di tengah sawah gunai walaupun tidak tang masyarakat ha amin ya rupiah wa man yatak illaha yajallahu maqaraja wa irzukuhu min haisuna yahtasid wa man yatawakkan ala allahi kawah hasguh inna allaha baligh alam alai 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 lisa il kada lai tau apa ibu surah apa surah anton lai tau ayat seribu di dinar kalau diamalkan insyaallah Allah jamin rizkinya dunia akhirat setelah selesai salat baca ayat seribu dinar insyaallah Allah jamin rizkinya dunia akhirat apa arti dari surah apa arti dari ayat seribu dinar itu siapa-siapa yang bertangkuan kepada Allah mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah bahapun masalah hidup masalah ekonomi masalah rumah tangguh masalah dengan anak-anak masalah dengan anak-anak ya jalan lho Allah carikan jalan ke luarnya lain-lain yang menjalan ke luar walaupun orang-orang bisa menyelesaikan lain-lain yang melutus Allah untuk menyelesaikan awal berpengaruh dengan kemenangan dong diperkara tanah saya tujuan tahu namanya dia mengamalkan surah atau awak selalu berapa awak selalu mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah maka Allah berikan jalan keluarnya dan setiap permasalahan ekonomi awak salat itu menjadi jauh Insya Allah berikan kelengkaran wa maiyyatawakkan Allahi fa'wa hasbuh wa maiyyatawakkan Allahi fa'wa hasbuh wa maiyatawakkan Allahi fa'wa khuraja wa yarisukuhu min haisul ayah tasib Allah berikan rezeki yang tiada di sangkasar lain-lain yang ingin mendatang suki pagi nang biya suwe tapi esikian kombu nyo dua kali lipi nai jago nang biya suwe ah tai juwa mula kineng maha jago sawit biya suwe na sembilan latu sa kilo kineng lagu ibu sembilan latu sa kilo maksudnya latunya nanya ini ibu diukur yukur iya pak karena apa mungkin Allah berikan rezeki yang tiada di sangkasar suatu itu nan biasa batanam lado eh biasa lakukur lado suku ibu suku ibu suku ibu kini ada 50 kini ada 50 su suku ya nak kakak lakukur lado supa hai hai di siko Dari hai 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 hihaha iya maha rasuqai nan rusakku sokongkoga ayamak itu wa sayidul Akhirin muhammad itu adalah penghulu yang terakhir kenapa di malamah karena muhammad itu penghulu yang terakhir Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir Diutus oleh Allah Apa buktinya Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah Pada 12 Rabi Awal tahun gajah 571 Masehi Ayahnya Abdullah Ketika dia dikandung ibunya 3 bulan dalam kandungan ibunya Ayahnya meninggal dunia Ibunya Aminah meninggal Seketika Muhammad berumur 6 tahun Setelah Muhammad berumur 6 tahun, dia diasuh oleh Kakeknya Abdul Muttalib Lalu tinggal dengan Abdul Muttalib 2 tahun Berumur Rasulullah 8 tahun Kakeknya yang dia Cintai yang disegani oleh orang Kafir Quraish, meninggal dunia Lalu dia diasuh Oleh pamannya yang bernama Abu Talib Berapa lamanya diasuh oleh Abu Talib Dari semenjak dia Berumur 8 tahun Sampai dia berumur 25 tahun Sampai dia nikah dengan Siti Khadijah Berapa umur Siti Khadijah pada waktu itu Siti Khadijah berumur 40 tahun Sedangkan Muhammad berumur 25 tahun Nabi Muhammad berumur 25 tahun Nikah dengan Khadijah Berapa lamanya Dia nikah dengan Khadijah Umur sampai Rasul diangkat menjadi Nabi Sampai Khadijah berumur 65 tahun Tetap Nabi Mengatakan Bagaimana Rasul menikah Dengan Khadijah Pada waktu itu Khadijah terkenal sebagai wanita yang cantik Terkenal Khadijah sebagai wanita yang kaya raya Banyak orang yang berpersepsi Bahwa Nabi Muhammad itu nikah dengan Khadijah Siti Khadijah Terkenal Khadijah Siti 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 Khadijah dudukkan orang bagi untuk mak orang lain sedang-sedang gilai orang lain bajiru bagai lain tuntur datang Rasulullah jauh dari jauh lain sepatu untuk Nabi eh tinggalki awak udah mati tak aduh padu-padu buat itu pun dijak awak berapa-apa tapi bawa-bawa entah bosan jodoh itu juga jodoh kumwak kajuh-kajuh ingin kau tawa kumwak sampai dijonjang nak buka pintu nak buka pintu nak buka pintu kita buka pintu juga Assalamualaikum ya Fadijah Waalaikumsalam ya suamiku senyumnya pak tiga senti katanang nampak gigi tanda senyum ikhlas tak tapi tak awal lalu tiap pulang di sawah apa awal lalu tiap pulang di sawah pulang di kawur pulang di kantor tak 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 tanda pengetahuan ke kajuh-kajuh tanda pengetahuan lalu nampak minum bawa dengan minuman rasu orang ayat Allah ayat jika tanda pengetahuan masalah minum nabi-nabi Muhammad selama nabi Muhammad tutup aku nampok di jantung kelihatan tutup ayam aduh diambikan dua yang biasa pun di luar tangan aja mandi Rasulullah kalau ketika musim panik lagi dingin kalau ketika musim dingin layaknya aku lagi lagi jam 8 pulang dari nama bakubang seri-sarai di tempat so mandinya ikut-ikut badan aku muas rana bakat nanti saya enggak tolok nanti lo mungkin jadi kosong-kosong kebanyolah banyolah 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 di tangan iya dong di luar eh tek di luar tek seki ya weh di rumah gue juga orang-orang ayamnya bakal katanya akhirnya hidupin mandi disiapkannya untuk Rasulullah kalau musim panik kalau musim dingin setelah Rasul mandi apakah dia ambil pakaian Rasulullah dilotaan, kok dihati meja kok dihati kasu kok di mat dilotaan pakai Rasulullah tidak memakai dia Rasulullah malah Nabi memakai-makai kok di jah yang memakai ya Allah ya Allah kenapa dia pakai ini rumah ya Allah suka lihat bisa ya Allah saya jangkutu baju saya jangkutu peluang dan seperti itu saya jangkutu hai 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 enggak Ayo bahan kamu Rita Hai lah selesai Nabi Biko mandi lah pakaian Rasulullah Apakah khadijah diam? Belum diam khadijah Apakah Rasul melihat saja? Tidak, diambilkan Nabi Muhammad Terutahan dari Rasulullah Apa yang paling suka Rasulullah? Itu diambilkan Lakiau apa suka? Boleh jauh yang? Boleh jauh yang? Boleh jauh yang? Boleh jauh yang? Gimana saya? Ini mah itu? Ini sudah suka boleh jauh yang? Ini sudah suka boleh jauh yang? Ini sudah suka Ini sudah suka lah yang lawa tobe Ini sudah suka lah yang lawa tobe Anak laki ini boleh makan dua tobe Ayo mau dilanyi Saya mau mencoba lagi jauh yang lawa tobe Wah, menurut Apa kesukaan orang yang sudah makan? Kalendor? Apa kesukaan Rasulullah dihidangkan oleh kereja Hidangkan oleh kereja Selalu saya diambil nasi kereja Nasi Rasulullah Apakah kereja dia enggak? Diambilkan oleh nasi itu Makan dia dengan kereja Dengan Rasulullah Menurut saya Apa kereja itu? Saya menghubungi Terenu Lelaki ke dalam Keren jadi Ustaz harmoni dengan ayat-ayat dengan suami wajib 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 umum Allah khadijah Nabi Muhammad umum Allah 65 tahun 50 tahun 50 tahun tapi Rasul tetap harmoni tetap Rasul mengatakan baik apakah Rasul pernah mendua selama dengan khadijah enggak kapan Rasulullah berpulidani setelah khadijah meninggal dunia selama itu itu khadijah lain takkan pernah rasul berpulidani itu tidak kesalahan mungkin salahnya eh tapi kalau luar gimana kita senti tapi kalau luar kita 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 di rumah kita kita tidak kami kita ini i ke ke wanpedia yang ada ерхan rindu ukurл Eli Nabi Muhammad dengan khadijah tidak pernah khadijah tidak pernah Muhammad mempunyai khadijah ini orang yang spesial istri yang sangat luar biasa sehingga khadijah yang mereka dunia diganti oleh Siti Aisyah siapa Siti Aisyah ini anak dari Abu Bakar yang selama-lamanya gadis tidak pernah punya anak dengan Aisyah selama-lamanya gadis Aisyah nikmat yang sangat luar biasa diberikan Allah kepada Muhammad ganti dari nantunan meninggalkan tapi Nabi Muhammad tetap hampir boy kau orang tamu teringat kodija boy kadaku teringat kodija boy ke kamar teringat kodija mengapa kodija sedang menyapu-mah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah kodija boy kodija boy kodija boy kodija boy kodija boy pengorbanannya untuk Islam tak sebanding dengan engkau yang baik-baikin kodija saya mencintai kodija itu bukan fisik kodija tapi kodija itu wanita yang sangat luar biasa dalam hikayat diterangkan seberompik Pak kodijangan punya nikah dia dengan Muhammad dia korbankan seluruh hartanya yang seberompik kodijangan untuk memperjuangkan agama Allah Apakah dihabisi oleh kepentingan Muhammad enggak tapi untuk kepentingan Allah dan Rasulullah terima kasih telah menonton!